Kitab Samuel yang pertama, pasal 22 Daud di Gua Adulam Lalu Daud meninggalkan Gad dan melarikan diri ke Gua Adulam. Di situ saudara-saudaranya dan sanak keluarganya segera menggabungkan diri dengan dia. Kemudian orang-orang lain mulai berdatangan, yaitu orang-orang yang terlibat dalam bermacam-macam persoalan. Misalnya hutang-piutang atau perasaan tidak puas, sehingga terhimpunlah sekitar 400 orang di bawah pimpinan Daud. Setelah itu Daud pergi ke Misbah di Moab dan berkata kepada Raja Moab Izinkan ayah dan ibuku tinggal di sini sampai aku mengetahui dengan pasti rencana Tuhan bagi hidupku. Mereka tinggal dengan Raja Moab selama Daud diam di dalam Gua Adulam. Pada suatu hari, Nabi Gad berkata kepada Daud, tinggalkan gua itu dan kembalilah ke tanah Yehuda. Maka Daud pergi ke hutan Keret. Saul membunuh para imam di Nob. Berita tentang tibanya Daud di Yehuda telah sampai kepada Saul. Pada waktu itu Saul berada di Gibea, sedang duduk di bawah pohon Tamariska sambil memegang tombaknya. Ia dikelilingi para pegawainya. Saul berkata kepada mereka, Dengarlah hai kamu kaum Benyamin. Apakah Daud anak Isai itu telah menjanjikan kepadamu ladang dan kebun anggur atau pangkat-pangkat dalam angkatan perangnya sehingga kamu menentang aku? Mengapa tidak ada seorang pun dari antara kamu yang mengingatkan aku bahwa anakku sendiri telah memihak Daud? Dan kamu juga tidak menghawatirkan keadaanku. Coba bayangkan, anakku sendiri mendukung Daud dan menghasut dia untuk membunuh aku. Doek, orang Edom itu, yang berada di antara pegawai Saul, berkata, Ketika hamba berada di Nob, hamba melihat Daud bercakap-cakap dengan imam Ahimelech, putra Ahitub. Ahimelech bertanya kepada Tuhan apa yang seharusnya dilakukan oleh Daud. Lalu ia memberikan kepada Daud, makanan, dan pedang Goliat, orang Filistin itu. Raja Saul segera menyuruh memanggil imam Ahimelech, putra Ahitub, dan seluruh keluarganya. Juga semua imam lain yang berada di Nob. Ketika mereka tiba, Saul menegur dia. Dengarlah, hai anak Ahitub. Ya baginda, sahut imam Ahimelech dengan gemetar. Mengapa engkau bersekongkol dengan Daud putra Isai melawan aku? Kata Saul. Mengapa engkau memberikan kepadanya makanan dan pedang dan menjadi pengantarannya kepada Allah? Tindakanmu itu mendorong dia memberontak terhadap aku dan sekarang ia datang ke sini untuk menyerang aku. Imam Ahimelech menjawab, Tetapi baginda, adakah di antara semua pegawai baginda yang sangat setia seperti Daud menantu baginda itu? Bukankah ia telah diangkat menjadi kepala pengawal pribadi baginda dan anggota terhormat rumah tangga baginda? Bukan baru kali itu saja hamba bertindak sebagai pengantara dia kepada Allah. Menurut pendapat hamba, tidak adil bila baginda menyalahkan hamba dan keluarga hamba dalam hal ini. Karena kami tidak tahu menahu tentang adanya pembelotan terhadap baginda. Ia memberi perintah kepada para pengawalnya. Bunuhlah imam-imam ini karena mereka telah berkomplot dengan Daud. Mereka tahu ia melarikan diri dari aku tetapi mereka diam saja. Namun para pengawalnya tidak berani membunuh imam-imam itu. Maka raja berkata kepada Doek, Engkau laksanakanlah perintah itu. Doek, orang Edom itu, membunuh mereka. Hari itu juga ia membunuh 85 orang. Semuanya memakai jubah imam. Kemudian Doek berangkat ke Nob, ke kota para imam itu, dan membunuh sanak keluarga mereka. Laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan bayi-bayi. Juga sapi, keledai, dan domba mereka. Kecuali Abiyatar, salah seorang putra imam Ahimelech yang berhasil meloloskan diri dan bergabung dengan Daud. Ia menceritakan segala tindakan Saul itu kepada Daud. Daud berkata, Aku sudah menduga hal itu sebelumnya. Ketika aku melihat Doek di sana, aku yakin bahwa ia akan memberitahu Saul. Jadi, akulah penyebab kematian seluruh keluargamu. Sekarang tinggallah di sini bersama aku. Jangan takut, karena orang yang ingin membunuh engkau itu juga ingin membunuh aku. Aku akan melindungi engkau. Siapapun yang hendak menyakiti engkau, harus terlebih dulu melangkahi mayatku.